Hai baik kita lanjutkan kita akan mencoba menyusun rancangan percobaan silahkan kalian siapkan alat tulisnya tidak langsung ke buku batik ya tapi sebelumnya di sini Pak Tio akan coba tampilkan kamu cermati ada beberapa gambar berikut ini gati lihat ini ini salah satu tanaman dia di dalam pot juga yang tanaman ini dia ada di dalam pot kondisinya daun-daunnya lebar terkesan yang hijau ini hijau muda yang muda kemudian daunnya jumlahnya cukup banyak dan kelihatan subur ya kalau kita bandingkan dengan yang ini ini daunnya ada beberapa memang cuma banyak tetapi tidak selebar yang awal tadi jumlah daunnya tidak selebar daun yang awal ini tadi dibandingkan dengan yang ini ini daunnya lebarnya tidak anu dan juga kesannya warnanya tidak segar bagian-bagian daunnya juga banyak yang rusak bukan karena sobek tapi karena ada sesuatu di sini ada daun-daun yang layu kemudian perhatikan juga tanaman ini misalkan ini tanaman kita lihat tanaman ini banyak daunnya yang sudah layu bahkan kering kemudian sangat tidak terawat ya jadi kita tahu kita bandingkan tanaman sama yang ini kalau ini daun-daunnya sangat banyak jumlahnya hijau kemudian kelihatan rimbun ya ini jenis tanaman yang sama ini ini dengan ini jenis tanaman yang sama nah hal ini tentunya kalau kita mau memperhatikan pasti ada masalah di sini jadi mengapa tanaman yang ini daun-daunnya yang kering kemudian layu dan tidak subur sedangkan tanaman yang satunya ini kenapa daunnya lebih banyak dia lebih subur yang ini juga kenapa daunnya tidak bisa lebat tidak bisa selebat yang daun yang yang ini padahal kan ini sama jenis tanaman yang sama nah sekarang kita coba menuliskan itu di sebuah rancangan percobaan yang pertama kita akan menemukan permasalahan permasalahannya apa permasalahannya ini adalah tanaman hias ada yang tumbuh sukur ada yang tidak tumbuh sukur ini 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 adalah satu misalkan percobaan permasalahan 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 permasalahannya salah satu ini kemudian yang kedua kita akan ditemukan jumlah daun berbeda ada yang subur hijau jumlahnya Tetapi ada yang Tidak subur Ada yang layu Atau kering Kita tuliskan saja Kemudian jumlahnya Sedikit Ini contoh ya Dari tanaman yang kita lihat tadi Seperti ini Jadi kita akan tahu Oh ternyata tanaman tadi Tanaman hiasnya ada yang tumbuhnya subur Tidak Jumlah daunnya berbeda Ada yang banyak, ada yang sedikit Ada yang subur, hijau, ada yang layu Kering Padahal jenis tanaman yang berbeda Dari dua pot yang berbeda seperti ini Kita temukan permasalahan ini Kemudian Maka rumusan masalahnya kita ambil yang Misalkan mengapa Mengapa Tanaman Hias X tadi Kita sebut saja Tanaman hias X tadi Ini Ini memiliki tingkat kesuburan yang berbeda Artinya Di sini adalah Pertumbuhannya Tidak sama Ini Agar tanaman bisa tumbuh Tidak sama Dari sini Kalian akan langsung tahu Bahwa ternyata Ternyata pertumbuhan tanaman itu Dipengaruhi oleh banyak faktor Iya kan Nah kemarin sudah tahu kan Ada faktor cahaya Ada faktor Nutrisi Faktor nutrisi itu bisa dalam bentuk Faktor kupo Atau penyiraman airnya Nah disini Nah disinilah Kita akan menyusun hipotesisnya Hipotesisnya Nah Misalkan begini Tanaman Menurut kalian Dicoba aja Diambil salah satu Tanaman Tidak tumbuh subur Karena Ini Penyiraman Yang kurang Ini Ini misalkan Opsinya begitu Boleh kalian tentukan Ini Atau mungkin Kalian bisa menuliskan juga Hipotisinya Tanaman Tidak tumbuh Subur Karena Pemupukan Yang Tidak baik Pemupukan tidak baik Maksudnya bagaimana Ya Mungkin tidak diberikan pupuk Jadi boleh kamu tuliskan Karena Kurang pupuk Misalkan seperti itu Ini Jadi Bisa misalkan Kurang Pemberian Pemberian Pupuk Atau mungkin Bisa juga Jenis pupuknya Yang digunakan Tidak sesuai Misal begitu Nih Nah Selanjutnya Kalau kita sudah Menentukan hipotesis Hipotesis tadi kan Jawaban sementara Maka kita menentukan Variable Penelitiannya Untuk variable ini Nanti Diambil salah satu saja Maksud Salah satu itu Salah satu dari Permasalahan yang diambil Misalkan Kalian Mau Kalian Mau yang Tentang Penyiraman Atau tentang pupuknya Maka disini Variable bebasnya Yang pertama adalah Variable bebas Berarti Variable yang berbeda Yang berpengaruh Disini berarti Yang digunakan Berbeda apa Berarti Tanamannya Agar bisa tumbuh Subur tadi Maka harus Disiram Berarti siram itu apa Air Berarti Volume air Atau mungkin Volume penyiraman Misalkan Lebih jelasnya Boleh Penyiraman Volume penyiraman itu Dimasukkan Misalnya Sehari Sekali Ya gitu Tapi kalau volume air Bedanya Airnya Seberapa Banyak Apa Satu Liter Setengah liter 100 ml Itu Itu ukurannya Atau Variable bebasnya Yang kedua Ini yang Berarti Yang pertama Kemudian Yang kedua Kalau masalah Pemukukan Berarti Variable bebasnya Digunakan adalah Jenis Pupuknya Misalkan Atau Boleh Digunakan Ini Pakai Atau Saja ya Biar tidak Bingung kalian Atau Pilih salah satu Karena pilih salah satu Jadi Jenis pupuknya Atau Volume Pupuknya Tanaman Tanaman itu Diberi pupuknya Ada yang sedikit Ada yang banyak Ada yang tidak Diberi pupuk Misal seperti itu Ini variable bebas Selanjutnya Variable terikat Kalau volume penyiramannya Sudah benar Jenis pupuknya Yang digunakan Benar Volume pupuknya Juga pas Maka Hasilnya dari mana Variable terikat itu Akibat dari Variable bebas ini Maka variable terikatnya Kita isi dengan Misalkan Jumlah Daun Kemudian Warna Daun Karena Semakin banyak Jumlah daun Menunjukkan Kesuburan Tanaman itu Warna daunnya Bagaimana Hijau Karena ada yang Agak kekuningan Misalkan Kemudian Tinggi tanaman Ini bisa Jadi Tanamannya Cepat tinggi Sementara yang Yang tidak bagus kan Tanamannya tidak Begitu tinggi Misalkan Ini masuk dalam Variable terikat Sekali lagi Nanti akan menjadi Indikator Apakah Tanaman itu Seperti ini Seperti ini Berarti dia Variable terikat Kemudian Variable kontrol Berarti yang dikontrol Apa Ya harus sama Yang dibuat Sama Tidak boleh beda Tadi yang digunakan Apa Oh jenis tanahnya Harus sama Tanahnya Semua pakai Tanah liat Kedua tanaman Tadi Atau Ketiga tanaman Misalkan Mencobanya Pada tiket tanaman Kemudian Apalagi